Hai good people, you still watching Entertainment News. Nah, saya ini Putri Indonesia 2011, Maria Selena, yang terjun ke dunia film dengan memintangi film Danau Hitam. Yes, dan berikut ia akan membagi cerita tentang debut filmnya tersebut. Industri film Indonesia sebentar lagi akan menghadirkan film baru dengan genre horror yang berkualitas. Film Danau Hitam telah ditunggu oleh banyak penonton Indonesia. Ada berbagai nama besar yang terlibat dalam film ini. Seperti Nadine Chandrawinata, Denny Sumargo, hingga Ganindra Bimo. Namun, ternyata ada satu wajah yang juga menarik perhatian. Dia adalah Maria Selena, yang memulai debut aktingnya melalui film ini. Apakah alasannya memilih film horror untuk debut film pertamanya? Ya, ini film pertama aku debut di akting gitu ya. Film pertama dan akting pertama ya, officially. Milih film ini karena yang pertama itu adegan ekstrim sportnya banyak. Jadi aku kan orangnya yang outdoor sih juga kan. Jadi senang banget, challenging banget nih kayak adegan yang gak selalu di indoor, di ruangan tertutup atau di studio syutingnya dengan syuting di alam liar, terus di tengah hutan, di danau, di jurang gitu kan. Kayak banyak banget hal-hal yang nantang gitu kan ya. Senang banget ini waktu ditawarin film ini. Waktu pertama kali ditawarin emang udah pasti diobongin tuh. Kalian nanti disuruh diving, loncat, pakai sling, mountain biking. Pokoknya hardcore banget deh. Pokoknya yang pertama dipersiapkan adalah stamina yang pasti. Sebenarnya sih aku udah sering olahraga, sering melakukan hal-halnya, sering bawain acara adventure-adventure juga gitu kan. Jadi sebenarnya gak masalah. Cuma memang lebih ke stamina karena tidak hanya adventuring tapi juga acting. Disitu kan fokusnya, konsentrasinya harus lebih tinggi kan ya. Kita yang dituntut 2-3 minggu itu syutingnya lembur gitu tiap hari. Sampai subuh lagi, sampai subuh lagi. Jadi bener-bener stamina-nya justru capek disitunya. Sempat nyium pohon. Aku tuh excited banget, aku suka banget ketinggian. Jadi waktu diangkat pakai sling, aku kayak yang excited over gitu kan. Jadi malah waktu diangkat kan, aku banyak gerak, malah kepental lah. Akhirnya mentok ke pohon. Dan pohonnya, pohonnya itu pohon pinus ya. Tinggi dan batangnya itu gak rata gitu ya. Kayak tajem-tajemnya gitu kan, batang-batangnya gitu. Langsung lah disitu aku shock. Sakit-sakit sih lumayan, tapi malunya itu. Pengennya sih gak jauh-jauh dari ini ya. Cuma kalau misalkan ke drama, ada tawaran. Itu kan agak bertolak belakang tuh ya. Ke arah ke sana, mau gitu ya. Demi improvement diri sendiri juga, mau. Cuma ya bertahap. Mudah-mudahan sih bisa catch up. Bim, gue people dan aku juga pasti penasaran ini apa yang menarik dari film ini? Jadi gitu loh, jadi selain menjual horornya udah pasti lah atmosferik horor gitu, substance horor, tapi juga ini menjual keindahan alamnya gitu. Kayak gambar-gambarnya bagus, lokasi-lokasinya bagus. Jadi danau juga bagus tadi ya. Jadi emang niat banget bikin filmnya. Karena apalagi Pak Jose gitu kan, dia sekaligus jadi director of photography-nya juga. Jadi di kacamatnya dia, blueprint-nya semua ada di otak dia. Luar biasa dia pastinya ya. Tapi kalau kalian semua pengen nonton film Rock and Love dan juga Dana Hitam, tenang aja nanti entertainment-nya akan bagi-bagi tiket premier-nya. Tapi tunggu aja nanti tanggal mati. Asik, jadi harus mau nonton terus entertainment-nya ya. Yoi, oke.